Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di channel aku Eric Delodo dan Betul Kembali lagi ke channel aku Dan hari ini aku akan Memberitahukan kalian tentang Tips dan triknya Tapi hari ini Bukan untuk tips dan trik Perjalanan atau travel Kemana, tapi Hari ini aku akan memberikan Tips buat kalian bagaimana Kalian tampak percaya diri Dalam vlogging Ataupun dalam berbicara Di depan kamera Ataupun bagaimana membentuk Kepercayaan diri kalian dalam Berbicara di depan umum, publik Ataupun di depan kamera Seperti ini untuk youtube Aku akan memberikan kepada kalian tips ini Kenapa? Karena masih banyak orang Yang masih tidak percaya diri Ataupun terlalu gugup Untuk berbicara di depan kamera Ataupun berbicara di depan banyak orang Atau publik Buat kalian yang pemula Dalam youtube Ataupun dalam hal berbicara Di depan umum Ataupun di depan kamera Sangat normal buat kalian Kalau beberapa video pertama kalian Mungkin bisa dibilang jelek Karena kalian terlalu gugup Ataupun kalian masih belajar Untuk menjadi lebih baik lagi It's okay Itu normal Kalau misalnya videonya lebih bagus Dan kalian sudah mulai percaya diri Itu lebih bagus lagi Tapi semuanya itu selalu mempunyai proses Nah kita belajar Buat kalian yang para pemula Di youtube Dan belajar untuk berbicara Di depan kamera Selancar-lancarnya Itu adalah hal Yang normal Ataupun wajar Karena kita selalu tetap belajar Okay Daripada kita berlama-lama Berbicara Mendingan aku langsung kasih tips nih Buat kalian Bagaimana untuk Lebih percaya diri Di depan kamera Untuk youtube nih Yang pertama itu adalah Latihan Berbicara Di platform-platform Yang tidak sebesar youtube Silahnya Mungkin Seperti instagram Ataupun facebook Ataupun Mungkin hanya Sebatas ini Untuk melatih Dan melatih Kenapa Karena Kalian butuh Platform Dimana Platform tersebut Menjadi media Untuk kalian belajar Jadi kalian butuh Seperti misalnya Instagram Instagram kan ada Instagram story Nah kalian pakai Instagram story Untuk berbicara Langsung Dengan di depan kamera Face to face Jadi Setidaknya Satu demi satu Kalian akan Memulai Dan menumpuk Kepercaya diri kalian Untuk berbicara Di depan kamera Instagram story Juga bagus Buat kalian Kenapa Karena kalian Tidak perlu Menghabiskan banyak Waktu Untuk berbicara Dalam waktu yang lama Instagram story Cuma satu menit Jadi kalian Fokuskan satu menit Untuk berbicara Dan melatih Kelancaran dalam Berbicara Sehingga Kalian lebih Baik lagi Oke Dan ini Fungsinya Juga bisa Membuat diri Kalian lebih percaya Untuk berbicara Di depan kamera Dan tentunya Pastinya Karena sedikit Demi sedikit Dalam satu menit Video Instagram Satu menit Satu menit Satu menit Setelah itu Kalian sudah Mempunyai banyak Topik Untuk yang Dibicarakan Dan sudah Terbiasa Untuk Berbicara Dalam Satu menit Maka Cobalah Untuk Menantang Diri anda Untuk Berbicara Dalam Waktu yang Lama Karena Kalau misalnya Di Instagram story Itu kan Suma satu menit Tapi kalau Di video Youtube Kalian bisa Menghabiskan Berbelas-belas Menit Bahkan Berpuluh-puluh Menit Hanya untuk Bicara Di depan kamera Tanpa Ada Ya Ada Hal-hal Ada Hal Ya Itulah Gatau Apa Kalau di IG story Kalian lebih Enak Karena Kalian Hanya berbicara Dalam Satu menit Tinggal Ngomong Edit Di story Habis itu Udah selesai Tapi kalau Misalnya Youtube Kalian butuh Commitment Kerja Keras Terus Usaha Waktu Materi Karena Kalian harus Berbicara Di depan kamera Terus Harus Kalian Edit Sendiri Kemudian Apakah Cocok Apakah Bagus Menemukan Konten Lagi Mencari Ide Lagi Untuk Di Share Kepada Kalian-kalian Yang ada Youtube Nah Itu Bedanya IG story Sama Youtube Jadi Belajarnya Sedikit demi Sedikit Dari IG story Kemudian Tantang Diri Kalian Untuk Melanjutkan Ke Youtube Biar Lebih Confidence Dalam Hal Berbicara Di Depan Kamera Ataupun Di Depan Umum Tips Yang Kedua Yaitu Pelajari Dari Seseorang Yang Kalian Kagumi Misalkan Saja Kalian Mengagumi Ya Mungkin Casey Neistat Atau Siapa Dan Dari Mereka Penggemar Yang Kalian Sukai Atau Kagumi Pelajari Bagaimana Cara Mereka Berbicara Bagaimana Cara Mereka Memanage Timeline Mereka Bagaimana Mereka Memanage Hal-hal Pembicaraan Yang Dilakukan Di Youtube Ataupun Di Video Selama Mereka Berbicara Di Depan Kamera Dan Pastinya Jangan 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 Pernah Kalian Untuk Menghilangkan Style Kalian Berbicara Karena Itu Adalah Style Kalian Yang Tidak Bisa Di Ikuti Oleh Orang Lain Because You Are Special And You Have Your Own Style Jadi Jangan Pernah Menghilangkan Style Kalian Dan Jangan Meng-copy Style Orang Karena Ya Tentunya Style Itu Hanya Untuk Orang Tetapi Tidak Untuk Kamu Jadi Bikin Style Kamu Sendiri Yang Asik Pastinya Dan Menarik Sehingga Style Kalian Tetap Masih Ada Dan Membuat Ciri Khas Dari Video Kalian Tips Yang Ketiga Buat Kalian Para Youtuber Pemula Ataupun Para Content Creator Pemula Yang Masih Kurang Percaya Diri Di Depan Kamera Tips Yang Ketiga Yaitu Bikin List Yang Menunjukkan Sifat Buruk Kalian Saat Berbicara Sifat Buruk Disini Itu Bukan Hal Yang Bener Negatif Bukan Sifat Buruk Ini Yang Mengganggu Kalian Saat Melakukan Public Speaking Ataupun Berbicara Di Depan Kamera Seperti Contohnya Kalian Saat Berbicara Terlalu Sering Menggunakan Hmm Eee Eee Nah Itu Adalah Salah Satu Contoh Bad Habits Dalam Public Speaking Usahain Kalian Meminimalisir Kata-kata Tersebut Atau Kalau bisa Menghilangkan Kata-kata Tersebut Dalam Public Speaking Jadi Saat Kalian Berbicara Kalian Juga Tidak Terlalu Menggunakan Itu Sehingga Membuat Public Speaking Kalian Menjadi Lebih Bagus Dan Lebih Mantap Itu Dia Ya Usahanya Kalian Harus Selalu Practice Practice Latihan Dan Latihan Dan Latihan Karena Latihan Membuat Kalian Menjadi Lebih Perfect Yeay Alright Usahain Kalian Menghilangkan Bad Habits Yang Terjadi Dalam Public Speaking Kalian Atau Kejadian Kejadian Kalian Saat Berbicara Di Depan Kamera Kalian Catat Kalian Coba Kalian Latihan Tanpa Menggunakan Sesuatu Yang Merujuk Ke Bad Habits Kalian Ya Istilahnya Kalau Kalian Tidak Bisa Menghilangkan Lebih Baik Meminimalisir Sedikit Demi Sedikit Dan Jika Kalian Sudah Meminimalisir Maka Yang Akan Terjadi Kedepannya Yaitu Kalian Sudah Terbiasa Dan Kalian Bisa Menghilangkan Bad Habits Itu Tanpa Perlu Kalian Bersusah Paya Atau Berusaha Keras Lagi Tempatkan Diri Kalian Dalam Kondisi Yang Prima Dalam Kondisi Yang Baik Dalam Mood Yang Luar Biasa Karena Kalian Gak Mau Kan Kalau Kalian Lagi Rekaman Atau Record Terus Mood Kalian Menjadi Sedih Lesu Lemah Tapi Kalian Paksain Terus Ngomongnya Jadi Seperti Ini Kok Aku Yang Jadi Moody Sorry Sorry Balik Lagi Balik Sebelum Record Ataupun Filming Buat Diri Kalian Tenang Buat Diri Kalian Lebih Moodnya Baik Lagi Kalian Tidak Mau Selama Record Terus Kalian Bawa Bad Mood Itu Kerekod Kemudian Berdampak Kepada Audien Sekalian Atau Penonton Yang Menonton Video Kalian Jadinya Mereka Juga Bisa Merasakan Karena Ya Dari Mimik Dari Perasaan Vibes Aura Dan Semuanya Penonton Juga Bisa Merasakan Kalau Misalnya Kita Sedang Bad Mood Nih Wah Terus Kebawah Emosinya Nah Kalau Bisa Kalian Bikin Mood Kalian Baik Dan Suasana Yang Cerah Dan Yang Luar Biasa Jadi Kalian Menebarkan Hal-hal Positif Dan Aura-aura Positif Kepada Audien Sekalian Tidak Hanya Dengan Mood Kalian Kalian Juga Bisa Mungkin Dengan Berpakaian Yang Bagus Yang Keren Yang Kece Ataupun Kalian Mungkin Ya Sisi Rambut Atau Put Some Gel On Your Hair Atau Gimana Atau Pakai Lipstick Atau Makeup Dulu Itu Semua Terserah Kepada Kalian Bagaimana Caranya Membuat Diri Kalian Mungkin Lebih Tapak Percaya Diri Di Depan Kamera Do Whatever You Need To Do To Put Yourself In A Good Stand Oke Tips Yang Kelima Yaitu Strukturin Video Video Kalian Jadi Macut Aku Disini Yaitu Kalian Bikin Script Ataupun Poin Poin Tertentu Di Dalam Suatu Kertas Jadi Kalian Bisa Mencatatnya Mencatat Poin Poin Tersebut Yang Akan Kalian Bicarakan Atau Kalian Tulis Kalimat Penuh Untuk Kalian Bicarakan Kalau Kalian Tidak Bisa Istilahnya Freestyle Speaking Ya Itu Kalau Nggak Salah Nah Kalau Kalian Tidak Bisa Freestyle Ataupun Tidak Bisa Improvisasi Mungkin Kalian Bisa Mencatat Dalam Suatu Kertas Apa Yang Harus Kalian Katakan Jadi Kalian Tidak Perlu Ribet Lagi Dan Memikirkan Alur Dalam Video Karena Sudah Terstruktur Rapi Jadi Kalian Tidak Perlu Khawatir Lagi Karena Misalnya Kalau Kalian Tidak Pakai Script Ataupun Poin Poin Tertentu Kemudian Hanya Mengandalkan Dengan Apa Yang Kalian Pikirkan Atau Kalian Ingatkan Ya Mungkin Bisa Jadi Menjadi Tidak Terstruktur Ataupun Pindah Satu Poin Ke Poin Yang Lain Karena Kalian Terlalu Banyak Berpikir Dan Kalian Fokus Dengan Rekaman Video Nah Itu Dia Yang Biasanya Sering Melakukan Kesalahan Aku Tentunya Juga Melakukan Kesalahan Seperti Itu Jadi Sekarang Aku Lebih Fokus Untuk Lebih Baik Aku Buat Script Poin Poin Tertentu Aku Catat Apa Selanjutnya Aku Ngomongin Kepada Kalian Dan Itu Dapat Membuat Aku Lebih Mudah Dalam Berbicara Dan Lebih Mudah Dalam Membuat Rekaman Video Jadi Outline Itu Sangat Perlu Dalam Suatu Video Nah Buat Kalian Tips nya Jika Kalian Membuat Suatu Outline Dan Ingin Berbicara Di Depan Kamera Kalau Bisa Kalian Latihan Dulu Mungkin Sekitar 3 Atau 4 Baris Outline Kalian Ingat Apa Yang Kalian Mau Bicarakan Kemudian Kalian Record Terus Sampaikan 3 4 Outline Tersebut Setelah Itu Kalian Hapalin Lagi 3 4 Online Selanjutnya Kemudian Kalian Record Lagi Dan Begitu Juga Seterusnya Itu Membuat Kalian Lebih Gampang Karena Atau Acak Acakan Kemudian Kalian Ah Bisa Ini Dalam Proses Editing Bisa Dalam Proses Editing Cuman Dalam Proses Editing Bakal Menghabiskan Banyak Sekali Waktu Hanya Untuk Cutting 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 Frame Tertentu Dan Itu Membuat Hasil Videonya Menjadi Lebih Tidak Bagus Jadi Kalian Juga Harus Berbicara Lebih Lancar Lagi Agar Orang Yang Menonton Video Kita Lebih Enak Untuk Dilihat Ataupun Dipandang Dan Mereka Tidak Ya Istilahnya Pusing Melihat Video-video Kita Yang Penuh Dengan Cutting Cutting Dan Jangan Pernah Kalian Menghapal Semua Serisnya Karena Itu Akan Membuat Kepala Kalian Mumet Otak Kalian Mumet Dan Membuat Kalian Terlalu Berpikir Terlalu Banyak Sehingga Pastinya Bukan Sehingga Pastinya Satu Ataupun Dua Poin-poin Bisa Saja Kabur Ataupun Bisa Saja Teracak Menjadi Tidak Seterstruktur Lagi Karena Ya Namanya Manusia Tentu Tidak Luput Dari Kesalahan Jadi Lebih Baik Bikin Outline Yang Seterstruktur Jadi Kalian Dapat Meminimalisir Kesalahan Kesalahan Yang Kalian Lakukan Seperti Aku Udah Aku Buat Outline Ya 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 Tips Yang Kenan Yaitu Kalian Mencoba Memotong Ataupun Mengedit Kesalahan Kalian Saat Merekod Video Nah Itu Dia Yang Seperti Aku Omongkan Sebelumnya Kalian Melakukan Banyak Kesalahan Saat Filming Video Kemudian Kalian Mengedit Outnya Itu Ataupun Menghilangkan Dari Frame Video Tersebut Jadi Ya Itu Bisa Aja Sih Cuman It Killing A lot More Time Than Your Energy Karena Ya Kalian Harus Berusaha Mencari Bagaimana Bagaimana Yang Salah Terus Apa Yang Harus Kalian Lakukan Dan Menghapusnya Kemudian Kalian Menggabungkannya Lagi Ya Itu Simple Tapi Ya Kalau Misalnya Kalian Seorang Editor Yang Cepet Tidak Terlalu Masalah Tapi Lebih Baik Buat Kalian Lebih Kalian Melatih Cara Kalian Berbicara Sehingga Kalian Tidak Perlu Cutting Terlalu Banyak Dalam Satu Frame Video Dan Itu Juga Membuat Penonton Menjadi Lebih Enak Untuk Ditonton Ya Enggak Jadi Focus On Breathing Jadi Menapas Teratur Agar Kalian Bisa Berbicara Dengan Lebih Baik Dan Lancar Dan Buat Kalian Jangan Terlalu Perfeksionis Karena Ya Namanya Juga Manusia Kita Belajar Satu Sama Lain Jangan Terlalu Perfeksionis Karena Kalian Bisa Menghabiskan Satu Video Mungkin Hanya Untuk Seharian Itu Terlalu Lama Karena Hanya Dalam Satu Jam Kalian Sudah Mungkin Bisa Membuat Satu Video Daripada Kalian Kalau Perfeksionis Satu Video Bisa Mungkin Satu Hari Kalian Gak Tau Juga Sih Karena Aku Orangnya Bukan Perfeksionis Jadi Ya Seperti Itulah Kalian Dan Tips Yang Ketujuh Yaitu Kalian Harus Selalu Bersabar Karena Pekerjaan Seperti Ini Bukan Satu Malam Atau overnight Job Karena Tidak Mungkin Kalian Besok Langsung Boom Wow Kalian Langsung Bisa Tidak 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 Kalian Harus Selalu Latihan 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 Terus Kalian Harus Selalu Action Action Karena Hanya Seperti Itulah Yang Dapat Membuat Kalian Lebih Berbicara Di Depan Kamera Sehingga Kalian Dapat Membentuk Kepercayaan Diri Kalian Untuk Berbicara Public Speaking Di Depan Umum Gitu So Guys That's it Itu adalah Tips Tips Yang Aku Berikan Kepada Kalian Untuk Membentuk Kepercayaan Diri Kalian Biar Kalian Lebih Percaya Lagi Dalam Berbicara Di Depan Kamera Untuk Youtube Ataupun Public Speaking Buat Orang Orang Banyak Oke Siapa Kalian Bisa Memimpin Diskusi Ataupun Rapat Rapat Umum Itu Adalah Salah Satu Hal Yang Penting Juga Kenapa Kita Harus Bisa Menguasai Public Speaking Oke Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Aku Doain Buat Kalian Semoga Kalian Dapat Membentuk Kepercayaan Diri Kalian Untuk Berbicara Di Depan Kamera Ya Walaupun Pertamanya Memang Agak Hard Ataupun Memang Agak Malu Tapi Kelama Kelamaan Kalian Sudah Biasa Jadi It's Okay Karena Kita Anak Anak Muda Ya Kenapa Harus Malu Gitu Semua Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Di Share Video Ini Ke Teman Kalian Siapa Tahu Teman Kalian Nagi Glam Kesusahan Kemudian Kalian Share Terbantulah Teman Kalian Nah Dan Aku Mau Mengucapkan Terima Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Ataupun Nonton Video Ini Thank You So Much Thank You So Much Nah Buat Kalian Yang Baru Nonton Video Aku Kalian Bisa Langsung Tekan Tombol Subscribe Di Bawah Ini Agar Tidak Kelewatan Tips Dan Trick Yang Akan Aku Berikan Di Video Selanjutnya So Thank You Guys For Watching This Video And I Hope You Enjoy This Video And When I'm With You I Am Able To Keep Pushing My Limits And All The Drive That I Have While I'm Going The Distance With You I Didn't Know What I Had Till I Knew What Was Missing And Everything That I Dread Well I Build A Resistance To To